Intro Shalom Kita jumpa lagi Saudara-saudara Yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Dalam Renungan Malam Sebelumnya Masuk dalam firman Tuhan Kita berdoa Bapak Surgawi Mohon Orapi Ibadah Aminnya Tuhan Sebagai pada firman Tuhan Dalam keluaran 23 Ayat 25 Haruslah kamu beribadah Kepada Tuhan Alamu Maka Ia akan memberkati roti makananmu Dan air minumanmu Dan aku akan menjauhkan Penyakit dari tengah-tengahmu Amin Saudara-saudari yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Nas menurut almanak Bagi kita pada hari ini adalah Dari Ibrani 11 Ayat 13 Sampai 16 Saya akan membawakannya Dengan judul Memiliki sikap Sebagai orang asing Atau pendatang Di bumi ini Ibrani 11 Ibrani 11 Ayat 13 Sampai 16 Beginilah bunyinya Dalam iman Mereka semua ini telah mati Sebagai orang-orang yang tidak memperoleh Apa yang dijanjikan itu Tetapi yang hanya dari jauh melihatnya Dan melambai-lambai kepadanya Dan yang mengakui Bahwa mereka adalah orang asing Pendatang di bumi ini Sebab mereka yang berkata demikian Menyatakan Bahwa mereka dengan rindu Mencari suatu tanah air Dan kalau Sekiranya dalam hal itu Mereka ingat akan tanah asal Yang telah mereka tinggalkan Maka mereka cukup Mempunyai kesempatan Untuk pulang ke situ Tetapi Sekarang Mereka merindukan Tanah air yang lebih baik Yaitu Satu tanah air surga Sebab itu Allah tidak malu Disebut Allah mereka Karena Ia telah mempersiapkan Sebuah kota bagi mereka Amin Saudara-saudara Nah ini latar belakangnya adalah Situasi Gereja di Roma Kira-kira tahun 65 Sampai 70 Masyedi Saat itu Banyak orang-orang Kristen Yang ibrami Orang-orang Israel yang Kristen Mengalami kebimbangan Iman Karena apa? Karena pemerintah Romawi Menetapkan bahwa Kekristianan Berbeda Ataupun terpisah Dari agama Yahudi Agama Yahudi Sebelumnya Dan agama Kristen Menjadi satu Dan dilindungi oleh pemerintah Nah Dengan terbitnya Keputusan itu Jemaat-jemaat ibrani Merasa Mengalami tekanan-tekanan Bahkan Tercahan-tercahan Dari Saudara-saudaranya Yang kau ibrani Bahkan Mereka Juga mengalami Tekanan-tekanan Dalam beribadah Karena itu Rasul Paulus Rasul Ibrani Kita sebutkanlah Sebagai rasul Ibrani Menguatkan mereka Supaya mereka Jangan gentar Dan takut Sebab Tuhan Yesus itu Adalah Allah Tuhan dan Juru Selamat Kalau hukum Taurat Adalah hukum Untuk mencapai Keselamatan Nah Ini sudah datang Keselamatan itu Yaitu Yesus Kristus Sang Juru Selamat Pelokus besar manusia itu Jadi Yesus Kristus Lebih baik Daripada hukum Taurat Bahkan Lebih baik Yesus Kristus Juga lebih baik Dari Imam Harun Habi Musa Malaikat Sekalipun Bahkan Kelan Yesus adalah Pengantara Dari Perjanjian lama Dengan Perjanjian baru Karena itu Rasul Ibrani Menasihati mereka Jemaat-jemaat Ibrani Supaya Mereka tidak perlu khawatir Melainkan mereka harus Memiliki sikap Sebagai orang asing Ataupun pendatang Di bumi ini Demikian juga Sebagaimana Rasul Paulus Katakan Bahwa Keluarga negaraan kita Keluarga negaraan orang Orang-orang Tebusan Kristus Adalah sebagai Warga kerajaan Sewarga Yang diutus Tuhan Ke dunia ini Karena itu Menurut Rasul Ibrani Bahwa sebagai Status Sebagai Orang asing Ataupun pendatang Di bumi ini Tentu harus Satu Tentu harus Memiliki tujuan Apa di dunia ini Yang kedua Juga harus Ingat identitasnya Dan yang ketiga Tentu Tidak Malu Mengakui Sebagai umat Ibrani Jadi Intinya adalah Rasul Ibrani Menasihati Jemaat-jemaat Ibrani Supaya Mereka memiliki Sikap Sebagai orang asing Ataupun pendatang Di bumi ini Tentu adalah Nats ini Tidak hanya Untuk orang-orang Ibrani Kristen Tapi juga Berdaku bagi kita Bagi orang Kristen Pada masa kini Supaya kita Memiliki sikap Sebagai orang asing Ataupun pendatang Pertanyaannya Bagaimana Caranya Supaya Kita memiliki Sikap Sebagai Orang asing Atau pendatang Di bumi ini Menurut Nats Ibrani Ibrani 11 Ayat 13 Sampai 16 Dan selainnya Dalam Alkitab Maka Setidaknya ada Tiga Ada tiga Sikap Tiga ada Cara Bagaimana memiliki Sikap Sebagai orang asing Di bumi ini Yang pertama Adalah Sikap Dengan tetap Menjadi Saksi Kristus Sikap Yang kedua Adalah Terus Merindukan Tanah air Sorgawi Dan sikap Yang ketiga Tidak malu Mengakui Sebagai orang asing Saudara Saya berharap Usai dari Beritaan firman Tuhan ini Kita semakin Menyadari Bahwa Kita harus Memiliki Sikap Sebagai Orang asing Atau Berpendatang Di bumi ini Sehingga Membawa Perubahan Dalam Kehidupan Kita Jadi Ada Tiga Hal Bagaimana Sikap Sebagai orang asing Di bumi ini Yang pertama Adalah Tetap Menjadi Saksi Kristus Bagaimana Dimaksud Dalam Ayat 13 Rasul Ibrani Ini Menasehati Jemaat Jemaat Ibrani Ini Bahwa Ada Tujuan Tuhan Supaya Kita Ada Di dunia Ini Supaya Kita Tidak Takut Mati Oleh Berbagai Tekanan Bahkan Sebalik Yang kita Harus Berani Hidup Menyatakan Saksi-saksi Menyatakan Iman Kita Menjadi Saksi Kristus Hal Hal ini Sesuai Dalam Firman Tuhan Dalam Kisah Para Rasul 20 Ayat 24 Beginilah Menginat Tetapi Aku Tidak Menghiraukan Nyawaku Sedikitpun Asal Saja Aku Dapat Mencapai Garis Akhir Dan Menyelesaikan Pelayanan Yang Ditugaskan Tuhan Yesus Kepadaku Untuk Memberi Kesaksian Tentang Kasih Karunia Allah Jadi Umat Kristen Itu Harus Seperti Atlet Yang Harus Berlari Terus Menuju Finis Mengapa Harus Berlari Menuju Finis Karena Sebab Di Ujung Garis Finis Itu Allah Sudah Menantikan Kita Dengan Melambai Lambaikan Dan Memperhatikan Kita Dengan Mahkota Kemenangan Kita Melihatnya Dalam Iman Kita Kita Melihatnya Karena Itu Supaya Sudara Sampai Mencapai Garis Finis Itu Sudara Harus Tetap Dalam Jalur Tuhan Dalam Kontraknya Dalam Tuhan Tidak Menyimpan Ke kanan Tidak Menyimpan Ke kiri Tetapi Harus Tetap Berlari Dan Menjadi Saks Kristus Sikap Iman Kita Itu Cara Yang pertama Cara Yang kedua Adalah Sikap Yang kedua Adalah Tetap Merindukan Tanah Air Sorgawi Bagaimana Dimaksud Ayat 14 Sampai dengan 16A Itu Terus Merindukan Tanah Air Sorgawi Saudara Jikalau Suatu Saat Saudara Sedang Berada Di Luar Negeri Bagaimana Sedang Tugas Atau Pempergian Tentu Saudara Disitu Adalah Sebagai Orang Sikap Bagaimana Saudara Harus Pegang Baik Baik Itu Paspor Karena Itu Sebagai Identitas Asal Usul Saudara Nah Sebagai Pendatang Demikian Juga Bangsa Israel Yang Tah Semula Dari Mesir Masuk Ketanjakan Keberadaan Daripada Kita Umat Percaya Di Bumi Ini Adalah Sebagai Orang Asing Atau Pendatang Jadi Jangan Kita Menyamakan Status Kita Kebiasaan Kita Perilaku Kita Dengan Perilaku Duniawi Yang Penuh Dosa Dan Rendah Kita Harus Menyatakan Identitas Kita Sebagai Warga Kerajaan Sorgah Demikian Juga Kalau Kita Di Luar Negeri Tentu Kita Rindu Untuk Melalui Ketan Air Tanah Air Indonesia Tanah Air Beta Tentu Rindu Jadi Karena Itu Sebagaimana Rasul Paulus Menyatakan Dalam Filipi 3 Ayat 20 Karena Keluargaan Kita Adalah Di Dalam Sorgah Dan Dari Situ Juga Kita Menantikan Tuhan Kristus Sebagai Juru Selamat Jadi Sebagai Temusan Kristus Paspor Tersodara Adalah Paspor Warga Kerajaan Sorgah Karanya Saudara Akan Merindukan Untuk Pulang Kembali Ke Tanah Air Tanah Air Sorgah Sorgah Bagaimana Itu Jerusalem Yang Baru Air Sorgah Bersama Yesus Kristus Sikap Yang Ketiga Bagaimana Kita Memiliki Sikap Bagi Orang Asing Atau Pendatangan Di Bumi Ini Adalah Tidak Malu Mengakui Sebagai Umatnya Tuhan Ayat 16B Rasul Ibrani Tegas Menyatakan Supaya Umat Kristen Semesta Selur Dunia Baik Orang Ibrani Maupun Kita Juga Keluarga Kita Kayak Penjernihan Supaya Tidak Malu Menjadi Orang Kristen Sebab Rasul Markus Dalam Markus 8 Ayat 38 Mengatakan Sebab Barang Siapa Malu Karena Aku Aku Tuhan Barang Siapa Malu Karena Aku Dan Karena Perkataanku Di Tengah Tengah Angkatan Yang Tidak Setia Dan Berdosa Ini Anak Manusia Pun Akan Malu Karena Orang Itu Apabila Ia Tuhan Isus Maksudnya Apabila Ia Datang Kelat Dalam Kemuliaan Bapak Diiringi Malaikat Malaikat Kudus Jadi Bapak Ibu Saudara Saudari Sebagai Tanda Kita Beriman Kepada Isus Kristus Kita Harus Tidak Malu Mengakui Sebagai Umat Kristus Dan Memperkatakan Perbenarannya Demikian Saudara Saudari Pendungan Malam Yang Disampaikan Bagi Kita Kiranya Boleh Menjadi Perkat Dan Perhiburan Bagi Kita Amin Kita Berdoa Ya Allah Bapak Terima Kasih Tuhan Tuhan Telah Memperdengarkan Firman Tuhan Bagi Kami Tuhan Melalui Nasi Berani 11 13 Sampai 16 Yakni Bagaimana Cara Supaya Kami Umat Tuhan Memiliki Sikap Sebagai Orang Asing Atau Pendatang Di Bumi Ini Adalah Dengan Terus Dengan Tetap Menjadi Saksi Kristus Terus Merindukan Tanah Air Sorgawi Dan Tidak Malu Sebagai Umat Tuhan Karena Itu Kami Mengucap Syukur Atas Firman Yang Disampaikan Kami Juga Berdoa Ya Tuhan Bagaimana Situasi Yang Sangat Tidak Menguntungkan Memungkinkan Pada Saat Ini Kami Rindu Beribadah Bersama Sama Dengan Jemaah Tuhan Berkati Kami Tuhan Semua Supaya Kami Tetap Boleh Setia Dalam Ibar Ibar Di Rumah Tangga Tuhan Berkati Mereka Yang Sakit Jemaah Ya Tuhan Yang Karena Penyakitnya Tuhan Iburkan Mereka Tuhan Sehatkan Mereka Demikian Juga Jemaah Yang Kena Kehap Akibat Pandemi Corona Ini Tuhan Berkati Mereka Beri Jalan Keluar Yang Terbaik Menurut Tuhan Ya Bapak Demikian Juga Tuhan Kami Mohon Kiranya Lalukan Segera Ya Tuhan Virus Ataupun Bakteri COVID-19 Ini Dari Bumi Ini Tuhan Sehingga Kami Umat Tuhan Boleh Hidup Sejahtera Dalam Perlindungan Tuhan Kami Boleh Semakin Memuliakan Nama Tuhan Terima Kasih Allah Bapak Tuhan Ini Boleh Menjadi Berkat Bagi Jemaat Yang Tuhan Ingin Mereka Mendengarnya Karena Tuhan Ingin Mereka Diberkati Oleh Tuhan Dalam Hidupnya Dalam Keluarganya Dalam Karirnya Dalam Kesehatan Mereka Dalam Kerjaan Mereka Dalam Studi-studi Mereka Tuhan Buat Mereka Menjadi Berhasil Terima Kasih Bapak Di Dalam Nama Yesus Kami Berdoa Amin Horas Bagi Kita Semua Shalom Terima Tuhan 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 selamat menikmati selamat menikmati